Saudara KPK menyidik dugaan kasus suap dan gratifikasi terkait perebutan hak waris PT Arya Citra Mulia yang melibatkan perwira polisi AKBP Bambang Kayun. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Tipit Kor Polri, tapi dilimpahkan ke KPK. AKBP Bambang saat ini diketahui mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas status tersangkanya dari KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, salah satunya pejabat Divisi Hukum Kepolisian RI. AKBP Bambang diduga menerima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah. Iya, jadi benar KPK saat ini sedang melakukan kegiatan pendidikan atas dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan ahli waris PT HCM yang kasusnya sedang ditangani oleh MAPES PORI. Dan kami juga mengkonfirmasi karena ini proses penyidikan, tentu KPK telah menetapkan pihak sebagai tersangka dalam penyidikan ini. Dan benar diantaranya adalah pejabat di MAPES PORI, yaitu di Divisi Hukum dan juga pihak swasta.